Halo Paisy, selamat datang di Freenimo Taro Channel. Apa kabar Paisy? Semoga kamu sehat, bahagia, dan semoga ya memasuki tahun 2023 kalian dipenuhi dianugerahi anugerah yang banyak di segala sisi hidupmu. Kita akan lihat ya tentang anugerah yang menantimu di tahun 2023 untuk para Paisys ya. Tapi kita lihat aja nanti kencengnya dimana ya. Pastinya diperlukan kebijaksanaan untuk mengambil atau klaim energi yang cocok untukmu ya. Kalau nanti ternyata ada cinta datang, pastinya itu buat yang single sama divorces ya. Karena ini kan tetap pembacaan umum loh. Jadi nggak mungkin 100% cocok, resonate, atau nyambung ya. 100%. Disarankan ke persona reading dimana nomor WhatsAppnya banyak lewat. Oke, bismillah untuk para Paisys ya. Grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Hmm, oke. Ada wandering, wandering paths. Satu lagi ya. Untuk para Paisys. Oops. Ada dua malah. Ada crossing bridges. Satu lagi. Reaching your destination. Oke, oke. Nah, 2023 untuk para Paisys, anugerahmu apa sih? Anugerahmu ya sepertinya yang aku lihat di sini sih, lebih ke kamu ingin apa nih di hidup ini? Gitu. Karena di tahun 2003 itu pintu kebuka. Pastinya PR-mu adalah satu nih ya. Crossing bridges. Menyebrang katanya ya. Nyebrangnya gimana? Ini nyebrang bukan berarti secara fisik kita harus nyebrang, tapi lebih secara spiritual. It is time for healing, connecting, mending, and releasing. Nah, PR-mu sepertinya banyak gitu ya. Tapi ini nyebrang, ibaratnya jembatan itu panjang, pendeknya terserah kamu. Karena kalau kamu healing, memulihkan suatu hal yang membuatmu heartbroken di belakang, ada keluruhan apapun, dan kamu mencoba untuk, ibaratnya tuh kamu tuh kain yang terkoyak, kamu coba nambal ya, dan connecting dengan inner voice kamu, dengan kata hatimu, connecting dengan orang-orang atau keluarga jiwamu yang mendukung kamu, yang lebih membantu kamu untuk healing, dan releasing. Melepaskan yang udah gak ada. Melepaskan yang luruh. Walaupun untuk sebagian besar kasus, eh sorry, sebagian kasus ya, mungkin, ini mungkin sedikit gak semua, ada yang ditinggal meninggal di beberapa tahun yang lalu, atau di tahun kemarin ya, mohon maaf, turut berduka, dan aku merasa memang susah untuk melepaskan. Tapi, yang aku lihat di sini, ketika kamu healing ya, itu lebih ke inti permasalahannya healing dan mending. ya, oke. Kalau releasing ini pasti untuk yang punya hubungan cita yang dulu toxic banget, yang dulu kamu susah banget melepaskan, mungkin untuk sebagian dari kamu, itu energy masih nempel ya, energy sih dia masih nempel, masih keingetan, kamu masih merasa sih dia punya utang minta maaf, punya utang penjelasan, dan kamu menunggu. Nah, di sini release aja udah, tutup sendiri pintunya sama kamu, biar kamu mendapatkan anugerah. Nah, setelah itu, kalau aku lihat, ini pesan untuk lebih ke manifestasi, seperti digamarkan grace and gratitude, karena dengan bersyukur, menerima apa yang ada, anugerahmu diperbanyak, nikmatmu diperbanyak, ya, amin, amin, amin. malah dengan menerima yang ada, memaafkan diri sendiri, apa ya, kalau acceptance itu, menerima apa yang terjadi, ya, memaafkan dirimu, karena pasti semuanya, emang, sudah dituliskan. Ibaratnya, semuanya tuh ada, pembelajaran, ada juga hikmah. Nah, ini yang kamu cari hikmah dong, anugerahnya. Kedepan, ketika kamu ini udah selesai, pastinya, ya, udah dilepaskan nih. Pastinya kedepan kamu bingung, ini kedepan gimana? Tuhan, ngebekalin kamu kompas, Tuhan ngebekalin kamu peta, ini ada di mana? Di inner voice kamu, akalmu, logikamu, intuisimu ada. Enjoy the journey, ketika kamu menimati perjalanan, gak kerasa capek, men. Enjoy mengerjakan sesuatu, gak kerasa kerja, ya, kalau, dibawa bete, ya, kesel, tamah lama banget ya, kayak gitu. Nah, anugerahmu di 2023, sebenarnya, terlihat di ini. Reaching your destination, your light is shining brightly. Jadi, ibaratnya, kamu tuh, mencapai suatu tujuan, di mana itu mau, misalnya, tahun 2023, kamu ingin bangkit dari keluruan materi, ingin materi itu lancar, amin, ya, ingin kamu damai, amin, bisa saja, seperti itu, ya. Coba kita lihat di tarotnya, love list, kita akan buka di tarot, mengenai anugerah, yang potensinya, kamu dapatkan, ya, anugerah yang menantimu di 2023, oke, Bismillah, ya. oke, oh, ini dia anugerahnya, The Magician, oke, benar ya, di belakang, sepertinya, kamu ada keluruhan, di langkahmu, keluruhan, di suatu, eh, hubungan cinta, kalau aku lihat, nah, justru, ya, di sini, di The Magician ini, kamu kayak punya suatu kekuatan, untuk merubah suatu kondisi, punya kekuatan, untuk meraih lagi kontrol hidupmu, punya kedalaman spiritual, punya kedewasaan, dan dimungkinkan, untuk beberapa kasus, kamu ada kebangkitan spiritual di belakang, sehingga, ya, yang aku lihat di sini, bisa saja, untuk beberapa kasus, kamu jadi punya bakal spiritual, lebih sensitif, misalnya, ya, terus, ibaratnya, mungkin dulu, kamu kayak punya suatu, eh, apa ya, kayak bakal spiritualnya itu, lebih tajam saja, terutama tentang sensitifitas, di sini, aku rasa, jadi, jadi empat, ya, coba kamu cek saja, empat itu apa, karena empat itu, ada yang macam-macam, ya, ada yang bisa merasakan emosi orang, dari, dia cuma melihat saja, kalau, bisa juga mungkin, ada yang sebagian dari kamu, bisa baca tarot, bisa, ya, seperti itu, sudah mulai, ini, tertarik tarot, dan bisa, belajar-belajar, nah, itu anugerahmu, yang di tahun 2023, oke, kita buka lagi, love list, setuju pedang, oh, ada pengkhianatannya, oke, oke, ternyata pernah ada pengkhianatan juga, di cinta, mungkin, atau di, materi, di karir, atau di bisnis, oke, ini lagi, anugerahnya, ya, nah, sepertinya, memang yang aku lihat di sini, ya, energi, pengkhianatan itu, atau apapun yang terjadi, karena aku rasa, itu yang membuatmu terjatuh, ini di sini, kenceng banget, energinya, itu yang membuatmu heartbroken, itu yang membuatmu harus, menyebrang jembatan, dengan healing, mending, connecting, dan releasing, ya, oke, coba aku tarik ke tangan, untuk tujuh pedang, ya, oke, ngerti aku ya, oke, 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 ada queen of pentacle, nah, yang aku lihat di sini, ini kan tadi ada tujuh pedang, kan aku nanya tentang anugerah, nah, anugerah dari pengkhianatan yang terjadi, atau pernah terjadi di hidupmu, ya, karena si burung ini kan ngambil, perhiasan nih, oke, kayak ngambil perhiasan gitu loh, tapi di sini, yang aku lihat, ya, hikmahnya, yang hilang, akan diganti oleh Tuhan, ya, karena di, enjoy this journey ini, sepertinya, ya, aku, pernah, dengan, apa ya, kayak membaca, puisinya Rumi, bahwa, yang hilang, itu nanti bakal diganti oleh Tuhan, entah dari berbagai, arah, dan itu aku mengalami sendiri, hilang harta, ya, gak tahu gimana caranya, ya, kalau dihitung-hitung, mungkin lebih, yang penting percaya, nah, yang penting ini, kuncinya, di sini, sama di sini, di bersyukur, menerima, memaafkan dirimu, menerima kenyataan, ya, dan positif thinking, Mbak Tuhan, akan mengganti yang, yang hilang, anugerahmu yang lain, aku rasa, ya, sepertinya memang, apabila kamu ada keuruhan di uang, ya, ini akan datang loh, uangnya, ya, yang penting, di sini, kamu tetap jadi bijaksana, tetap, eh, tetap, mengasihhani, atau, punya compassion, punya kasih sayang kepada sesama, tapi kamu sudah punya pagar, jadi, tidak dimanipulasi lagi, men, karena kamu intinya, para Pisces ini, kamu itu orangnya loyal, kamu itu orangnya, tulus gitu loh, jadi, jangan sampai ketulusanmu dimanfaatkan, jadi, di sini, lebih ke hati-hati, untuk lebih menggunakan intuisimu, satu lagi, anugerahnya cinta akan datang, ya, seperti itu, seperti yang sih, cinta yang, yang aku rasa di sini, ya, yang membuatmu bahagia, di mana aku rasa, yang energy 9, piala ini, ini tergantung kamu, ya, karena aku rasa, di tahun 2023 ini, nanti, maksud aku, ya, sepertinya kamu, lebih mengutamakan, kebahagiaan untukmu diri sendiri, cinta datang, kalau itu sesuai, sepertinya kamu oke, ya, kamu menikmati, kebersamaan, ya, seperti itu, karena fokusmu, sepertinya lebih ke ini nih, mending, ke healing, di 2023, ya, materimu, seperti aku bilang tadi, ada keberkahan di sana, ya, walaupun seperti digamarkan, gadis ini, ya, dia kan kayak nyari, ngambil, pasti madu, ya, pasti hati-hati dong, nah, ini, hasil kerja kerasmu terbayarkan, di tahun 2023, ya, yang penting di sini, aku lihat, your light is shining brightly, aku sih lihat, ya, di 9 piala ini, kamu menikmati kebahagiaan dengan keluarga jiwamu, kamu menikmati kebahagiaan dengan dirimu sendiri, aku rasa ya, untuk hal-hal spesifiknya, bisa saja untuk para Pisces, kalian ini jadi banyak, energi kebersamaan dengan teman, banyak traveling, yang aku rasa, ya, seperti itu, si night of cup ini, bagi kalian yang single, ya, tentunya suatu anugerah, apabila emang, cinta ini, memenuhi kamu, ya, seperti itu, khusus untuk cinta, nanti aku akan, buka readingan, mengenai siapa yang datang, apakah itu kemungkinan jodoh, ya, seperti itu, tapi bagi kalian Pisces, yang ini, lebih ke general reading, ya, kemubacaan umum, kebahagiaan, kedamaian, ya, materimu, kalau kalian ada, sempat keluruhan, ya, kalau enggak juga, kalian di materi, sepertinya, aman, ya, malah mungkin untuk sebagian, kasus, kamu ini, dari yang dulu, sepertinya, enggak, enggak ada langkah, ya, untuk pencerahan di materimu, akan ada suatu, stabilitas di situ, gitu, ya, Pisces, terima kasih banyak, sudah nonton, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe channel aku, bagi yang belum, bye,